Jajaran Kepolisian Sektor Semin berhasil mengukap kasus pencurian sepeda motor Yamaha Vega di halaman Masjid Agung Aliklas Desa Semin, Kecamatan Semin yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2020. Motor yang dicuri yakni milik Anang Setiawan, warga Purwo Desa Karangsari, Kecamatan Semin. Polisi menangkap para pelaku yang masih berstatus pelajar SMP. Mereka adalah HA 13 tahun, warga Kecamatan Semin, dan AR 14 tahun, Kabupaten Klaten. Ke Polsek Semin, AKP Ariyanta menuturkan, usai perkara suranmor dilaporkan ke Polsek Semin, Kanit Reskrim Ibda Sumiran memimpin penyelidikan secara intensif terhadap pelaku dan BB sepeda motor. Tanggal 28 Februari, bekerjasama dengan Polsek Cawas, petugas mendapat titik terang bahwa tersangka dan sepeda motor berada di Jepara, Jawa Tengah. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 Maret, tersangka berikut barang bukti sepeda motor diserahkan ke Polsek Semin. Ternyata tidak bisa menghidupkan. Bahwa dia itu melakukan pencurian. Jadi dia pergi ke Jepara untuk menemui pak D-nya, itu cuma untuk menghindari tuduhan pencurian. Kemudian anak ini juga tidak masuk sekolah. Dijelaskan, motif kasus pencurian motor tersebut yakni ekonomi, karena pelaku ingin memiliki sepeda motor seperti teman-teman sebayanya. Sepeda motor ya, tadi kesulitan untuk menghidupkan sepeda motor sehingga didorong. Dijorong, kemudian dicabut kabelnya, dihidup-hidupkan tidak sepeda hidup, kemudian didorong keluar sehingga berhasil untuk bisa membawa sepeda motornya. Alasnya, kepengen memiliki saja. Kepengen memiliki sepeda motor seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain sudah punya sepeda motor, dia belum punya sepeda motor. Sehingga dia melakukan pencurian. Dan kedua-duanya melakukan pencurian secara bersama-sama. Kedua tersangka terjerat pasal 363 JO, pasal 362 KUHP, dengan ancaman hukuman 5 sampai 7 tahun penjara. Namun lantaran kedua tersangka masih berusia anak-anak, maka keduanya tidak ditahan. Kendati demikian, mereka wajib lapor ke Polseksemin seminggu dua kali.